Pertanyaan yang kedua, kenapa di dalam masalah waris Islam ada pembahasan mengenai banji? Apakah ini menunjukkan bahwasannya Islam itu membenarkan keberadaan banji? Ya, pemidisa yang dirahmati Allah memang di dalam disiplin ilmu waris, di dalam bab waris itu memang ada satu bab yang namanya Al-Khunfa, yang mana di bab itu membahas bagian waris Al-Khunfa. Nah, yang mana mungkin sebagian orang atau beberapa orang memahaminya dengan kata-kata banji. Kenapa kalau dibahas banji di situ? Karena memang antara yang laki-laki dan perempuan itu batasannya beda, jatahnya beda, laki-laki dapat sekian, perempuan dapat sekian. Itu memang dibedakan di dalam disiplin ilmu faroit atau waris. Nah, banji juga ternyata memiliki aturannya sendiri. Tapi yang harus diketahui bahwasannya Al-Khunfa di sini yang disebutkan di dalam masalah waris, bahkan juga disebutkan di dalam masalah toharoh, masalah auron, di dalam masalah sholat, masalah imamah, yang disebutkan di situ adalah Al-Khunfa. Yang mana Al-Khunfa itu tidak tepat kalau kita artikan dengan kata-kata banji. Karena kalau banji itu adalah orang yang sebenarnya dia laki-laki tulen, tetapi berlaga atau berpakaian seperti perempuan. Ya, kalau yang seperti itu, yang disebut sebagai banji itu bahasa Arabnya bukan khunfa, tetapi Al-Mukhannath. Yang mana di dalam hadith memang banji atau Al-Mukhannath ini terlaknat oleh Nabi SAW. Sebagaimana di dalam sebuah hadith riwayat Bukhari. Bahwasannya Rasulullah SAW itu melaknat Al-Mukhannathin, laki-laki yang menyerupi perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang mana aslinya memang laki-laki tulen, yang ini perempuan tulen secara fisik, laki-laki dan perempuan, tetapi dia menyerupai lawan jenisnya. Itu dilaknat oleh Rasulullah SAW, dan di dalam bahasa Arab artinya muhannath, bukan Al-Khunfa. Memang mirip, tetapi beda. Terus apa yang dimaksud dengan Al-Khunfa di dalam ilmu waris itu? Nah, yang harus kita ketahui adalah Al-Khunfa itu maksudnya apa? Disebutkan oleh para ulama, bahwasannya yang disebut Al-Khunfa itu, yaitu seseorang yang memiliki dua kelamin, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Itu namanya Al-Khunfa. Aumann laisa lahu syai'un minhumah aslan, atau orang yang tidak punya alat kelamin sama sekali sejak lahir. Nah, ini yang disebut Al-Khunfa. Jadi, memang dari dasarnya, dari penciptaannya, dari lahir, dia memiliki dua alat kelamin. Maka ini susah dibedakan, apakah dia laki-laki ataupun dia perempuan. Maka di dalam ilmu waris memang memiliki porsi tersendiri, karena orang yang mengalami kelainan seperti ini, termasuk yang tidak memiliki atau yang aturannya itu berbeda. Disebut laki-laki kok ada kelamin perempuannya, disebut perempuan kok ada kelamin laki-lakinya. Nah, tetapi tidak bisa dikatakan bahwasannya keberadaan Bab Al-Khunfa ini adalah legitimasi atau pembenaran dari Islam atas adanya banci. Harus kita bedakan banci dengan yang memiliki kelamin ganda. Meskipun ini memang sangat-sangat jarang terjadi, tetapi kalau pun ada, maka Fike sudah mempersiapkan. Sedangkan banci yang kita maksud itu dia secara fisik memang alat kelaminnya hanya laki-laki, ya dia sebenarnya laki-laki. Tetapi pembawaannya dia perempuan, masalah dia berlagak, dia berlaku seolah-olah dirinya perempuan, itulah yang dilaknat oleh Rasulullah, itulah yang diharamkan. Tapi secara hukum dia laki-laki. Di dalam ilmu waris pun dia mendapatkan bagian-bagian laki-laki. Jadi tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita artikan Al-Khunfa sebagai banci. Tetapi Al-Khunfa di sini adalah orang yang memiliki alat kelamin ganda. Wallahu'alam bisawab.